Oke guys, di video kali ini kita bakal sesuai dengan request kalian ya Jadi kita bakal menyaksikan nih guys, kita bakal belajar, kita bakal mempelajari ya RRQ Hoshi melawan Alter Ego Jadi disini RRQ first pick guys ya, dia nge-ban Lunox Abis itu dari AE itu nge-ban Brody dan juga Benedetta guys ya RRQ nge-ban Natalian, kita lihat ya RRQ bakal nge-pick apa Itu ada Albert tuh guys ya, Albert rambutnya sudah mulai tumbuh gitu lagi ketawa-ketawa ya guys ya Ada scene disini tuh ya, jadi disini Alter Ego nih guys ya Kalian dukung siapa guys ya, coba kalian komen guys ya Kalau aku jujur ya, aku dukung ini sih, aku dukung RRQ guys ya Tapi mereka ini dua-duanya sama-sama kuat guys ya Karena kemarin di MPL pun skornya itu di Grand Final itu 2 sama 3 Eh, 2-3 gak sih? Iya bener gak sih guys ya, 2-3 kalau gak salah ya Saya ingatku 2-3 guys ya Jadi kita lihat nih ya, RRQ nge-ban Selena Aku udah gak sabar sih nonton matchnya nih guys ya, kira-kira bakal seperti apa Aku udah gak sabar banget nih ya Jadi kayaknya aku harus kecil dikit lagi guys ya, biar gak kepotong mereka Nah, oke guys ya, jadi disini Apa aku disini aja nih guys ya Ketutupan tapi MPLnya jangan lah guys ya Jangan, jangan ditutupan MPLnya guys Nah, udah kita disini aja guys ya, masih aman juga kok ya Oke Jadi, first picknya itu RRQ nge-first pick ini ya guys ya First pick bro Barat, barat, sorry, sorry, barat guys ya RRQ nge-first pick barat Terus disini, Alterigo bakal nge-pick apa nih guys ya Kemungkinan besar apa ya, Hilda Mungkin Hilda masih open guys ya Esme masih buka Kemungkinan besar mungkin Esmeralda guys ya Esmeralda, Hilda Gak tau ya, feelingku Esmeralda mungkin atau gak Hilda gitu ya Kita coba lihat ya Apakah bener apa enggak nih ya Kalau biasa sih di ranked ya Esme, Hilda gitu ya Kita lihat nih, harusnya sih Esme guys Esme harusnya nih Kita lihat nih, kita lihat ya Wah, Chow guys ya Chow dan Esme, bener Esme kan ya Jadi bener Esmeralda ya Cuman, Hilda belum di pick ya Hilda belum di pick Jadi disini Tapi, kemungkinan besar kalau gak Kalet nih guys ya Kalet, Kalet bisa di pick Kalau gak Kalet, itu bisa Kalet ya, Kalet ya Kalet sih, Kalet Nah Hilda maksudku Kayak Hilda di pick kan ya Jadi Hilda dan juga R7 nge pick Cloud guys ya Cloud, Cloud memang di update terbaru ini Sebelum RRQ main lagi itu Sempet di buff ultimate-nya guys ya Dan disini Mungkin ada Kalet ya Kalet, ada Naga Ada Kalet, ada Nyujong ya Jadi kita lihat ya Bakal di pick apa nih guys ya Atau enggak, mungkin ada Parsia Parsia juga bisa guys Parsia One, one Ternyata guys ya Wow, Udil tepuk tangan guys Udil tepuk tangan Wih, mantep banget guys ya Jadi disini one, one nih guys ya Jadi Kita lihat nih Kita lihat Kita lihat Alter Ego Disini Nge pick lah Nge-ban dulu kayaknya ya Dia udah nge-ban Nge-ban Apa nih guys Johet ya Itu tadi nge-ban Johetnya kapan ya guys ya Bentar kita lihat Hai Ah iya tadi Setelah Ya pokoknya udah di-ban Johet ya Ini jadi nge-ban Nge-ban dulu harusnya sih Nge-ban apa ya kira-kira mereka nih guys Kita lihat ya Mereka bakal nge-ban apa nih guys Mereka ban Lancelot ya Lancelot di-ban Mantep banget guys ya Dia ini Tau nih Yang main Lancelot Kemungkinan besar Albert Albert sih guys ya Kalo main Lancelot ya Jadi Disini RRQ bakal nge-ban Ya Kira-kira bakal ban apa ya Mungkin bakal Bisa nge-ban apa ya Naga mungkin guys Naga Parsia Masih open guys ya Parsia itu juga sakit banget ya Cuman Udil itu mainnya banyak guys ya Valir ternyata di-ban Valir itu bisa untuk Meng-counter Ini soalnya ya Meng-counter Hilda soalnya guys Jadi Valir itu bisa untuk Meng-counter Hilda Kita lihat nih ya Ini Alter Ego nge-ban apa Kira-kira nih guys Alter Ego Nge-ban apa By the way Kalo misalkan kalian mau skip ke Langsung Traffic yang selesai Di-skip aja gak apa-apa ya Nge-ban Hayabusa Guys ya Hayabusa Di-ban Kenapa dia ban Hayabusa ya Aku gak tau sih Kenapa dia ban Hayabusa ya Mungkin karena Ada Albert Sama Sin kali ya Mungkin guys ya Cuman aku gak tau sih Kenapa dia nge-ban Hayabusa Karena kalo Hayabusa Lawan Esme juga Kalo Esme nya Udah bener-bener Kuat banget Susah ya guys Hayabusa guys ya Lawan Chow Juga susah Lawan Wan-wan Maksudnya Mana ya Gak tau ya Aku gak tau sih Kenapa dia ban Hayabusa ya Parsnya di-ban ya guys Bener kan Parsnya itu sakit guys ya Di-ban cuy Jadi Kita liat nih ya Disini Langsung nge-pick link guys ya Langsung nge-pick link Ini aku gedein dikit lah suaranya Oke Dipas Soalnya aku Soalnya ini kan Belum di-edit guys ya Gak ada suara Jadi Harit sama Eudora Gila sih Gak ada obat Ini Harit sama Eudora Sakit banget sih guys ya Tapi Gak usah deh Aku lebih tenang gini guys ya Lebih tenang gini Karena Suaranya campur-campur Jadi Ini ya Gak konsen nanti aku guys ya Untuk Mereviewnya gitu ya Jadi disini Lemon Kemungkinan besar pake Eudora Eudora tuh sakit banget guys ya Eudora tuh bisa burst One-one-nya Sekali combo mati Link-nya Sekali di-combo Bisa mati Dan dia apalagi Ada Harit Harit tuh skill 1 Jadi Skill 2-nya Eudora itu Terakhir ya Terakhir aku Ngeliatnya tuh bisa Ngurangin magic armor gitu guys Maksudnya bisa bikin Damage magic lebih sakit gitu Jadi bakal Sinkron banget sih Sama Harit Aku gak tau ya Di update yang sekarang Masih apa enggak Masih Seperti itu apa enggak Coba kalian yang Tau mungkin Coba kalian bantu komen Oke Jadi disini Udil Nge-pick Loi Kemungkinan besar yang main Loi Udil sih Jadi Sin menggunakan Klaudah disini Lemon menggunakan Eudora Albert menggunakan Harit Finn menggunakan Hilda Dan Ya Kita langsung aja Ke match-nya Oke Wow Sudah di Land of Down Guys ya Jadi disini Mainnya Finn Jagain buff-nya Buff-nya ini ya Finn jagain buff-nya RRQ Disini kita bisa lihat ya Dia jagain buff-nya RRQ Supaya ngeliat Apakah ada yang Mau mencuri Atau enggak gitu Dan disini Pai sama Sin Masih ngumpet Di rumput Masih ngumpet Di rumput Disini Kita bisa lihat ya Finn-nya itu Udah mulai Buka-buka map Dia jalan kesana Ada Leo Murphy Sama ada Udil ya Jadi disini Link-nya langsung Nge-buff Perbedaannya disini Albert Ngambil ini dulu Ambil Pokemon air dulu guys ya Cuman disini Finn Dia ini dulu guys ya Finn Dia ngerusuh Kalau Alter Ego Dia langsung ngambil buff Dapet buff birunya ya Dapet buff birunya Kita lihat disini Albert lagi nge-buff Ya Albert lagi nge-buff Pai disini Ngejar-ngejar Finn Nggak bakal mati sih Ini Finn guys ya Masih Level 1 ya Nggak bakal mati sih Apakah Pai bakal mati Ada Aegis guys Buh gila nih Ini mereka berdua Bener-bener keren sih Pas bener-bener sekarat Baru dibuka guys ya Kita lihat ya R7 disini Bener-bener Dapet gold Bakal bisa banyak banget sih Scene-nya disini Dipress ya Scene disini Dipress sama Ahmad Ada Leo Murphy juga Tadi dari atas Disini scene-nya Harus balik guys ya Jadi disini Scene harus balik Ini Ahmad Nggak mau kasih ini sih Ahmad nggak mau kasih Scene farming sih Kita lihat ya Udil sama Lemon Berdua disana Disini Sally Boy-nya sekarat guys Sally Boy sekarat Untung dia ada retri guys ya Ada retri Jadi dapet darah disini Finn-nya bakal dihajar guys Kira-kira Apakah bakal mati Finn-nya masih bisa survive Albert-nya datang guys Langsung Oke dapet First blood Dari seorang R7 guys ya Jadi Buh gila Rotasinya Rotasinya mereka sih Keren banget sih Albert bisa disana juga gitu ya Jadi bener-bener Ini Memuktikan bahwa Ya RRQ itu bener-bener Compak banget guys ya Compak banget sih Compak banget sih Jadi Kita lihat ya disini Udil Apakah bakal mati Masih bisa survive guys ya Jadi disini Kalau misalkan aku perhatikan Gitu ya Scene guys ya Scene dikejar-kejar Sama Sally Boy Mati ternyata di tangan Sally Boy Guys ya Wadaw Kita lihat disini Hilda-nya pukul-pukulan Sama Sally Boy Tapi Sally Boy-nya Pergi guys ya Dan dia mau mengamankan Kelomang Bakal digangguin lagi Sama Finn Kita lihat ya Apa yang bakal terjadi Oke Finn-nya Ngumpet di rumput dulu Disini Albert Level 5 Sally Boy level 4 ya Albert Unggul level Dan kita lihat disini R7 Dia masih Sendirian ya Di bawah Dua 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 ada disini Dua ada Di bawah Dari tim Alterigo Linknya lagi ngebuff Haritnya juga lagi ngebuff Ini tapi Kalau dibawa ke late game ya Dibawa ke late game ini Ya Masih Gimana ya guys ya Draftnya Menurutku Duh udah sama-sama sakit sih Kita lihat disini Lemon guys ya Lemon bakal di kick kah Lemonnya Lemon masih Wah Lemonnya tewas guys Albert membuka ultimate ya Di kick sama Chow Ternyata Chow-nya masih ada kick Wah ini gila banget sih Wow Hilda-nya juga tewas guys ya Wah Gila sih Gila 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 Jadi Ini Ini bener-bener Permainannya sangat bagus dari Chow Menurutku guys ya Tadi Kalau misalnya kita lihat nih ya Kita lihat ya Kita lihat disini ya Kita lihat nih Di war yang disini Bukan yang disini Ini kok jauh banget Bentar bentar Nah pake ini aja nih Nah Oke Jadi disini itu ya Nah ini Aku kira itu Ya Si Leo Murphy itu udah keluarin ini guys Udah keluarin kick Tapi ternyata belum kick guys ya Belum kick Lemon udah mati Dan dia masih nyimpen kick Buat Albert guys ya Bener-bener Ini Keren banget sih Karena kalau aku sebagai Core-nya di RRQ Aku nyangka juga Apa ya Ya cuman kalau Albert kan Disamping ke Lemon ya Ya maksudnya Dia bener-bener bisa nyimpen ultinya gitu guys Padahal dia bisa nendang lemon guys Tapi ini gak nendang lemonnya Dia nendang Albertnya Pas lagi ulti gitu guys ya Itu bener-bener keren banget sih Si Leo Murphy ya Kita lanjut lagi Jadi Ini bener-bener Match yang Keras nih guys ya Kayak gimana ya Ya ini udah sama-sama jago mereka ya Dan ini udah masalah Kekompakan tim guys ya Udah bukan masalah Apa ya Bukan masalah skill individual lagi Begini ya skill individualnya Mereka dua-duanya sama-sama jago guys Ini Dua tim ini Kita lihat ya disini Scene-nya masih farming-farming Finn disini buka map Ketemu Leo Murphy Ya Disini Finn udah kemakan sekali guys ya Kalau misalkan dia kena makan terus Ya itu bahaya banget Scene-nya tewas di tahan Seorang Ahmad guys ya Wah gila sih Scene lagi ulti Dimakan ya Sama Esmeralda ya Memang Esmeralda tuh kuat banget guys Kita lihat Shelly Boy disini Mengamankan Turtle Ya beda duitnya Udah sekitar seribuan Seribuan lah guys ya Seribuan Disini Lemon harus mati lagi ya Lemon mati lagi Matinya dikicks kayaknya guys Sama Leo Murphy ya Jadi Kalau yang aku perhatiin disini Man ya Keculik-keculik ya guys ya Dari tim RRQ ya Jadi tadi scene-nya mati Habis itu Lemon-nya mati Ya Yang Belum mati disini baru R7 guys ya R7 itu belum mati Dan dia disini Tukeran lane ya Jadi Disini yang aku pelajarin lagi nih guys Kalau misalkan Landing itu kalah guys ya Biasanya kalau misalkan Kita udah di rank mythic itu ya Atau biasa Aku main sama pro player ya Kalau misalkan rank Kan tadi R7 di bawah sini guys R7 di bawah sini kan Kalian bisa liat kursorku Kasih bisa ya Oke R7 di bawah sini Dan lawannya tadi Wan-wan ya Jadi R7-nya menang Ya R7-nya menang Habis itu Pasti tuh dari RRQ Bilang Tuker deh Dia lawan Wan-wan aja gitu Karena dia gak kuat Lawan si Esmeralda Nah itu biasanya memang Seperti itu guys Tapi disini Ininya tuker Wan-wannya tuh Ikutan tuker Disini Esmeralda Tuker lagi Dia mau Hajar scene terus guys Ini bener-bener Keren banget sih Gila guys ya Gak robat Itu jadi pelajaran Itu pelajaran guys ya Itu Biasanya kalau misalkan Di rank Udah levelnya lumayan tinggi guys ya Seperti itu permainannya ya Oke Lihatnya disini Pai-nya Offside Tapi ultinya kebuka guys ya Kebuka Dan masih bisa survive Ini Wah Dia timing keluarin ultinya Pas banget sih Haritnya mati guys ya Haritnya mati Di daerah buff ya Lagi mau ambil buff Kayaknya diambil nih buffnya Sama link Ini bahaya banget sih Buat RRQ guys ya Ini RRQ bahaya banget Ya Kenapa? Karena Harit dia Dia kalau misalnya Mau bisa spam Itemnya itu harus Ada Sepatu Sama ada itu dulu guys ya Sama ada Kalamity Baru bisa Nah kalau ini Dia udah bisa ngespam nih guys ya Dia udah bisa ngespam Tanpa buff Tapi Buffnya lumayan boros aja Oke R7 Ternyata tewas guys ya Jadi ini bahaya banget sih Ya Scene-nya Mati Ya R7-nya mati Dan Ya ini Bahaya banget ya RRQ nge-gang gak berhasil Tadi RRQ nge-gang gak berhasil AE nge-gang berhasil guys ya Jadi ini Bener-bener kayak Gimana ya Kalian bisa lihat ya Oke Disini Albert mendapatkan kill Dari seorang pie Kita lihat disini Finn lagi jagain buffnya Albert Kita lihat disini Apakah Finn bakal tewas Finnnya tewas guys Ahmad Apakah masih bisa kabur disini Kita lihat Ahmad berusaha untuk kabur Dimakan sama R7 Ditebukin Langsung Shutdown Dari seorang Ahmad ya Jadi disini Hmm Tapi disana ya Albertnya mati guys ya Albertnya tewas Sally Boy lagi Turtle Ya Jadi objektif banget ini Sally Boy ini ya Kalau ada Turtle Dia langsung sikat Leo Murphy Bikin Athena ya Untuk Karena ada Lemon sama Albert ya Yang lumayan jadi disini tuh ya Lemon sama Albert guys ya Scene-nya itu Masih belum jadi guys ya Karena dia dimakan terus Kita lihat Kalau misalnya disini Goldnya udah beda sekitar 4500an ya 4500 Leo Murphy Apakah dia bakal Dimakan Leo Murphy-nya Sama R7 Langsung Dikroyok Sama anak-anak-anak Tapi langsung guys ya Lemon diincar Gak jadi Ya Lemon gak jadi diincar R7-nya Diincar guys ya Tapi keras banget Kita lihat ya Apakah bakal tewas Dari seorang R7 Ternyata tewas Dikroyok sama Pai dan juga Sally Boy ya Jadi di Gimana ya Ini bener-bener kayak Gimana ya Kondisinya itu dari tadi RRQ mau ngegang gitu ya Mau makan gitu guys ya Mau ambil Mau nyulik timnya AE itu gak berhasil terus Tapi malah dibalikin gitu ya Kita lihat disini ya Ahmad Ahmad menggunakan Ultimate-nya Albert juga menggunakan Ultimate guys ya Tapi disini Ahmad tidak takut guys ya Satu lawan tiga pun Dia gak takut Karena temen-temennya dateng guys ya Oke disini Albert bakal gak dapet Buff lagi Albertnya pulang ke base Leo Murphy lagi buka map Ya ketemu sama Finn Ya Jadi Gimana ya Kalau menurutku itu Ya ini guys ya Ini yang bikin RRQ Kalah ini ya Maksudnya Ini kan sekarang kondisinya kalah nih Kalah skor Kalah gold gitu ya Ini gara-gara ini sih Gara-gara Ya ini Tadi keculik gitu ya Keculik satu Satu Kita lihat disini ya Finn dikroyok guys Dikroyok Kita lihat ya Apakah bakal tewas Dari seorang pie Langsung keluarin Ultimate guys Gila Gila Bah gila sih Gila 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 Oke itu gimana Gimana Warnya gimana guys Itu Itu gimana dah Bentar aku Kita lihat ulang dulu ya Jadi ceritanya disini kan Oke disini Finn kan dikejar-kejar nih guys ya Finn dikejar-kejar Ya Oke Finn dikejar-kejar Pie dimakan nih guys ya Beuh Ini jadi pie abis dimakan Dia masih ada skill 2 nih guys Jadi dia bener-bener Fast hand banget ya Kalian bisa lihat ya Dia pencet skill 2 ya Kalian bisa lihat ini Pie ini dia pencet skill 2 Yang Purify itu pencet skill 2 Pencet IG Pencet ulti Jadi tak 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 Gitu ya Tiga tombol Dia pencet langsung Sepat kilat guys ya Ini bener-bener keren banget sih Si pie Kalian bisa lihat ya Tuh Soalnya kan kalau kena tembok ini Kayak stun tuh Langsung kayak gitu guys ya Beuh gila Gila Gara obat guys ya Gila Tapi di akhirnya tewas ya Sally Boynya masuk guys Albertnya tewas Apakah Finnnya juga tewas Guys ya Finn juga tewas Jadi bener-bener Gila sih Pokoknya ini Alter Ego Ada siapapun dimakan Sama dia ya Ada siapapun dimakan Lemonnya langsung tewas lagi R7nya ditendang Nah Jadi ini Penting juga tuh guys ya Kadang-kadang Tendang itu gak harus dilanjutin gitu ya Kalau untuk user Chow ya Waduh Mati guys ya Lepur V-nya ya Oke Apakah bisa end guys ya Ternyata Belum bisa end Karena minionnya Abis ya Jadi ini belum bisa end sih Karena ada scene juga Scene bisa ulti Tapi ini belum akhir guys ya Belum akhir Sally Boy disini Langsung ngemanin buff lagi Langsung ngepush tower lagi Kita lihat disini Ahmad ya Lagi ngumpet disini guys Dan Kita lihat disini Finn ini udah bener-bener Kena counter sih guys ya Buh gila Karena shieldnya dia itu Kalau ketemu Ahmad guys ya Dia bakal mati sendiri gitu ya Oke Langsung mundur Dari seorang Finn Ini goldnya udah hampir beda 10 ribu sih guys ya Ini Ahmad Satu lawan dua pun Aku yakin Masih bisa menang ini ya Oke Dan Ini Ahmad Pengalihan isu ya Jadi Ahmad disini Pengalihan isu Sisanya disini Ngelord ya Jadi ini bener-bener Menurutku ini pinter banget ya Mereka ngejagain mapnya nih Kalian bisa lihat ya Ahmad di sebelah sini Berarti Posisi di kiri gitu Anggap di posisi kiri guys ya Dan Udil sama Leo Murphy Itu jagain disini Jadi mereka itu Memastikan Bahwa musuhnya itu Gak ada yang ke daerah lord Karena Untuk meminimalisir Pencurian lord gitu guys ya Bener-bener ini Pinter banget sih Gak semuanya ngelord gitu guys ya Walaupun Udil Sama Leo Murphy Itu harusnya bisa bantu pukul guys ya Tapi mereka gak bantu pukul ya Mereka lebih Milih untuk Nyulik Kalau misalkan ada yang Mau curi lord gitu ya Oke udah dapet lord Ahmad langsung masuk disini guys ya Oke langsung mundur lagi Gilasin di sekali UT skill 2 Langsung Darahnya 1 per 4 tuh guys ya Sakit banget sih Ini harusnya bisa end sih Udah guys ya Nah ini nih Ini kalian bisa lihat ya Jadi memang biasa Kalau aku Main sama pro player itu juga ya Ya dulu aku juga Pernah jadi pro player sih Ya cuman Ya memang Dari dulu itu kita gini guys ya Kalau ada lord nih guys ya Kenapa gak langsung Dipush nih lordnya Ini Udil kan ada disini nih guys ya Udil ada disini ya Dan Maksudnya Kenapa ini Sally boy ini Nge push sini dulu guys ya Alasannya itu Supaya Landnya itu nge push semua nih guys ya Jadi atasnya nge push Midnya nge push Bawanya nge push ya Supaya Kalau misalkan Lordnya masuk Jadi musuhnya itu Agak bingung guys ya Ini Wave bawah masuk Wave atas masuk Jadi dia bingung nih Defend yang mana gitu Mau gak mau Kalau dia gak mau kehilang tower Dia harus bagi nih guys ya Harus ada bagi Mungkin 1 defense ini 1 defense ini 3 defense ini Tapi kalau misalkan Kalian nge push midline langsung Disininya masih ada minion Masih ditabrakan nih guys ya Itu bakal Kayak gimana ya Bakal Jadinya Nge pushnya cuma disini doang Ya mereka bisa berlibat di lord Baru nanti Setelah lordnya di clear Mereka bisa clear atas Mereka bisa clear bawah Kayak gitu guys ya Oke disini Kita liat ya Sally boy ini bakal langsung join war sih Sally boy bakal join war ya Kita liat ya Disini Ditarik guys ya Wah gila ini Ini Si R7 ini Narik lordnya guys Dia narik lordnya ke bawah guys Karena lord Towernya udah gak ada guys ya Sally nanti tarik guys Ke bawah sini guys ya Wah gila sih Oke Ahmadnya nge push atas guys ya Sama si Pai Langsung mereka Objektif tower bawah guys Sini langsung buka ultimate Langsung dihajar Wah gila Sakit banget sih Oke kita liat disini Pai Mundur guys ya Albert mengeluarkan ultimate Ahmadnya maju Disini bener-bener Wah gila warnya Bener-bener Pai masih ada Aegis Wah gila Ini lemon bener-bener Jadi lemon ini tadinya Pasti pengen sekali kombo Langsung mati gitu Tapi ternyata gak ada yang bisa di kombo Mati guys ya Pai ini Pemilihan spellnya bener-bener Tepat banget ya Dia menggunakan Aegis gitu ya Jadi Bener-bener Gak bisa di burst Sekali kombo mati gitu ya Bagus banget sih Aku geser Ini dikit Biar ini Nah oke Ahmad bikin Holy Crystal nih Jadi ini Ahmad bikin Holy Crystal ya Dia bener-bener Damagenya bakal sakit Banget guys Cuman dia bakal Lendek juga Kita liat Bakal di kombo Langsung sekarang tuh guys ya Jadi Oke Sin Langsung Kira-kira Apakah Wah gila ini Sally Boynya Mati guys ya Pai Berhasil Mekill Sin Oke Double kill dari seorang Albert guys Kita liat Leo Murphy Pai Dan juga Udil guys ya Nyala Ultimatenya R7 R7 apakah bakal melakukan Ultimatenya Udil Disini udah punya Ini ya Item yang buat slow Apa tuh namanya Lupa aku guys ya Lupa aku guys Namanya Ya langsung di push Towernya Ini udah mega creep semua guys ya Kalau ini RR bisa menang Ini luar biasa banget sih Kita liat disini R7 Ulti flicker Dimakan Leo Murphy nya Langsung ultimate Apakah masih selamat Oke Ini Begila Oke Langsung Albert Ini langsung ulti guys ya Harusnya mati sih Udil guys ya Harusnya mati sih Oke Oke Uldi teleport Udil teleport guys ya Udil teleport Gak mati guys ya Ini tapi R7 bener-bener Keren banget sih Dia Dia ulti Abis itu flicker guys ya Supaya Ke bawah ke belakang gitu ya Keren banget sih Oke Kita liat Ini guys ya Kalau misalkan RRQ Bisa menang Ini bener-bener keren banget sih Masih bisa menang sih guys ya Karena Makin late game ya Scene nya makin jadi Ya bener-bener makin Wah Gila sih Kita liat ya Kita liat scene nya langsung Masuk guys Udil nya Langsung Beuh gila Langsung tewas ya Sally boy nya Langsung sekarat ya Udah mengeluarkan ultimate Lemon kita liat Lemon langsung Mengeluarkan Kombo Apakah pak T dari soramat Beuh gila Ini bahaya banget ya Untuk alter ego guys ya Bisa langsung di end ini guys ya Bahaya banget Untuk alter ego Leo Murphy Leo Murphy ya Dia masih Udah gak ada ultimate ya Udah gak ada ultimate Scene nya disini Lagi dorong bawa dulu Dan Ini bahaya banget sih Gold nya udah mulai Beda sekitar 5 ribuan guys ya Yang tadinya Bedanya itu Hampir 10 ribu Ini bedanya jadi 5 ribuan ya Kalau misalnya Dilihat dari item Scene disini Udah bikin The T-Blood ya Buat counter Esmeralda Dan Kita liat ya Oke disini Sally Boy Lagi mau ngekill R7 guys R7 langsung Tewas ya R7 nya Tewas Oke kita liat disini Albert mengeluarkan ultimate Oke Jadi Dia itu Ya Bisa kabur lah cowo nya ya Scene mau coba Ngekill Pie Tapi belum bisa Dan disini Finn nya sepertinya Bakal tewas guys Langsung di ultimate Kita liat scene nya Ketangkep sama Sally Boy Ini Sally Boy Bener-bener maaf Awareness nya GG banget sih Dia maksudnya Bisa tau gitu ya Dia bisa memprediksi Kira-kira scene itu Bakal kemana Sampai 1-6 guys Kalian bayangkan scene ya Seorang scene yang Dia itu jago Pake Clouder guys ya 1-6 Dibikinnya Lemon disini Apakah bakal mati Sepertinya bakal mati guys ya Lemon bakal mati Sisa Albert Dan juga R7 guys ya Disini Albert Apakah bisa mendefense guys Menggunakan winter tranceon Kita liat R7 Sepertinya bakal langsung Di end guys ya Sepertinya bakal langsung Di end Oke Langsung di end Oke Jadi Ini bener-bener Udah match pertama nih guys ya Menurutku Ini bener-bener Luar biasa sekali sih Luar biasa sekali ya Cuman kalo misalkan Kita perhatiin ya Kalo misalkan kita perhatiin Kesimpulan ya Kesimpulan dari yang aku perhatiin ya Tadi itu RRQ awal-awal Keculik-keculik gitu ya Dan memang Scene ini guys ya Scene Dia ini Kenamakan terus Sama si Ahmad ya Jadi Karena memang Clouda ini Clouda ini butuh item gitu guys Clouda ini butuh item Sedangkan Esmeral ini Walaupun belum ada item Juga udah bisa sakit gitu guys ya Jadi Apalagi Ya kalo misalnya pas dia lagi ulti Kan ada shieldnya Itu bener-bener Kena Ahmad Malah gak kena sendiri gitu Kalo dia belum ada Itu ya Pedang hitam guys ya Apa ya Barusan aku ngomong guys ya Demon Hunter ya Demon Hunter guys ya Harus butuh Demon Hunter Sword Dan disini Lemon itu niatnya Pengen ngeburst terus ya Ngeburst Si Pai Sekali kombo mati Tapi dia bikin Aegis Udil Sekali burst mati Nah cuman Sally Boy Biar tadi dia gak ketemu Sally Boy ya Sally Boynya ini juga pintar banget Jaga posisinya ya Dan Lemon dari tadi ini Kena culik terus guys ya Lemon kena culik terus Finnya dimakanin terus R7 disini mainin udah bagus banget ya Albert juga udah Udah bagus banget mainnya guys ya Ya semuanya bagus sih Cuman maksudnya Ya ini Hero nya guys ya Hero nya memang lebih kuat Ini Awal-awal gitu Jadi Ya Susah juga sih ya Gimana guys ya Maksudnya Dari skornya Dari skornya bagus tuh Dari skornya bagus Gitu guys ya Ya Fin juga Maksudnya mainnya bagus guys Tapi dia memang dimakan terus Karena memang Ya alter ego nya jadi gitu guys ya Jadi kesimpulannya sih Gara-gara ini sih Gara-gara tadi Kena culik terus Ya awal-awal kena culik Sendiri-sendiri gitu kan Terus RRQ mau nge-gang Ya dia mau Mau nge-gang Tapi gak berhasil Gak berhasil gitu guys ya Gak berhasil terus Kebanyakan gak berhasil Musuhnya juga gak bisa kabur Akhirnya dibalikin Nah itu ya Masalahnya disitu guys ya Oke jadi kesimpulannya sampai sini Kita lihat ya guys Match selanjutnya Kira-kira siapa yang menang Coba kalian komen Apakah kalian tim RRQ Atau tim alter ego Aku masih tetap Viva RRQ Oke langsung kita Ke video selanjutnya Oke Oke